Oke selamat sore teman-teman semuanya, temu lagi dengan saya Surya MS Trade & Investment Hari ini saya akan membahas kondisi market ya Hari ini ISG nya rebound ya teman-teman, sehari setelah perang ISG nya rebound, kita bisa lihat cat seperti ini Nah, untuk berikutnya kira-kira kita harus bagaimana? Baik teman-teman sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatas namakan Surya MS Trade Yang biasanya dikirim di telegram, whatsapp, ataupun aplikasi sosial media lainnya Jadi sekali lagi, saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun Ya teman-teman, kondisi market sehari setelah perang Rebound akhirnya, the next nya bagaimana? Yuk kita bahas langsung bareng-bareng Oke teman-teman, seperti ini, ini adalah ISG hari ini ya teman-teman Hari ini ISG nya bisa rebound Dia waktu opening tadi masih berada di bawah supportnya 6834 Tapi terus bisa digas naik Walaupun masih belum berhasil ngelewatin hike-nya Karena hike-nya itu terbentuk kemarin ya teman-teman Di 6929 Nah menurut saya ini adalah sangat mungkin ya terjadinya rebound di ISG Karena ISG nya kemarin juga koreksinya sebenarnya hanya sampai di 38,2 retracement Sempat sentuh di MA220 Sempat sentuh di MA20 nya Sebentar saya ambil pensil dulu ya teman-teman Sempat sentuh di MA20 disini di kisaran 38,2 retracement ya Terus kemudian closingnya di bawah naik walaupun kemarin belum bisa ngelewati 6834 Namun hari ini open langsung digas naik ya teman-teman Seperti ini karena memang kalau kita lihat kondisi regional Dow Jones ya Tadi malam juga tidak mengkhawatirkan Dow Jones, Nasdaq maupun SP500 naik Hari ini Nikkei naik Hang Seng nya ini sebenarnya tadi hijau ya teman-teman Kemudian hari ini Eropa juga dibuka naik tipis ya Sepertinya ini memberi peluang untuk rebound Tetapi apakah the next selanjutnya kondisi market akan rebound terus Nah itu yang harus kita pantau teman-teman ya The next nya bagaimana seperti itu Memang sangat dimungkinkan ketika market itu turun dalam Karena sesuatu hal yang sangat signifikan efeknya ya Mungkin seperti perang seperti itu ya Itu kan terjadi tiba-tiba informasinya seperti itu Ya walaupun sebenarnya kemarin berita-beritanya sudah keluar seperti itu Tetapi kapan harinya kan masih belum jelas Dan ketika muncul harinya kapan IHSG tiba-tiba turun dalam Naik dalam 1 jam pertama kemarin dan kemudian turun Dan tadi malam closing bagus Seperti itu akhirnya IHSG nya juga hari ini rebound Nah seperti ini teman-teman Ini adalah kondisi normal Ketika orang tidak tahu apa yang harus dilakukan Yang diketahui hanya ada perang kemarin seperti itu Mungkin orang-orang akan segera mengamankan diri untuk cut loss Ataupun untuk switching Ataupun jual dulu seperti itu buyback nanti Dan mungkin switching ke saham lain yang berpengaruh ke Cara langsung ke perangnya seperti itu Misalkan timah, misalkan oil seperti itu Tapi sebenarnya kalau menurut saya justru ketika terjadi gejola yang sangat-sangat Masif seperti kemarin Pilihan saya sih sebenarnya kalau saya bagusnya hanya jual barang dulu yang kita punya dan kita stay cash Stay cash baru kemudian kita coba pilih-pilih lagi Kita tengok-tengok lagi saham-saham mana yang menarik Tentu saja saham yang secara cat masih uptrend Sektor-sektor yang masih bagus kita tengok Terus kita petakan support resist dan titik terbaiknya Dimana itu sudah saya bahas kemarin seperti itu teman-teman Dan juga pagi ini ditambah juga informasi untuk Kondisi-kondisi saham yang kemarin saya bahas Maksudnya sektor yang kemarin saya bahas seperti sektor minyak seperti itu Itu hari ini kok sepertinya sudah mulai turun ya teman-teman Kita tengok dulu ya Kita tengok di sini Ini harga minyak sudah turun teman-teman Padahal kemarin efeknya harga minyak ini terasa sekali di saham-saham energi Yaitu Elsa, Metco, Agra, seperti itu semuanya pada naik Nanti akan kita lihat saham-saham sektor energi seperti apa Terus kemudian juga harga emas juga mulai turun teman-teman ya Emas ini kan dikatakan ketika kondisi political tension Ataupun istilahnya Apa istilahnya? Suhu politiknya memanas seperti itu Orang kadang membeli emas untuk hedging Untuk lindung nilai seperti itu Walaupun hari ini kita bisa melihat bahwa Berita-berita tentang perang masih banyak ya teman-teman Tapi saya rasa kok saya pribadi nih ini pendapat pribadi Saya rasa kok kayaknya kalau perang berkelanjutan lama Kayaknya enggak juga seperti itu Mungkin dalam 7 harian lah seperti itu Mungkin intinya di area situ Karena namanya perang juga enggak mungkin Pasti juga banyak yang enggak setuju teman-teman Apalagi perang ini fisik kan tentu akan menghasilkan damage seperti itu Yang sebenarnya kita semua enggak mau seperti itu Kita semua sebenarnya lebih suka hidup dalam kondisi yang damai kan Seperti itu teman-teman Apalagi saat ini pandemik juga masih menjadi musuh utama semua negara Berlomba-lomba untuk berperang melawan pandemik Supaya cepat selesai ya Seperti itu ya teman-teman kira-kira ya Baik teman-teman kita kembali ke bahasan Kita kembali ke bahasan Jadi apa yang terjadi kemarin Itu menurut saya memang Ya ketika kondisi sedang enggak tahu Orang cenderung melepas barang Dan setelahnya teman-teman Setelah kondisi stabil Itu biasanya juga akan kembali ke kondisi semula Nanti kita akan lihat Kemarin saham-saham banyak yang dibuang Kemarin banyak-banyak saham yang terkoreksi Ternyata hari ini saham-saham tersebut mulai rebound lagi Ada beberapa Baik saham yang ada di resistan Maupun saham yang berada di dasar Semakin turun lagi Ternyata hari ini kelihatan memang ada Buying powernya teman-teman Jadi apakah mungkin itu orang-orang yang kemarin Ngebuang barang terus buy back lagi Seperti itu Kalau menurut saya sih Terlalu menakutkan sih bagi saya Kalau saya misalkan harus membeli saham yang Naik mendadak kemarin Ya mungkin Orang berpikir atau orang ngeborong saham-saham energi Itu karena pertimbangan Perang kemarin ya Tapi sebenarnya terlalu berisiko sekali Karena naiknya beberapa saham energi ini Sangat cepat dan Juga enggak closing di atas gitu loh Akhirnya turun dan kita bisa melihat juga Harga minyaknya juga udah mulai turun Harga emas udah mulai turun Seperti sudah terjadi kestabilan gitu teman-teman Walaupun ke depan kita mesti ngecek lagi Setiap hari kita harus bagaimana ya Ini disini judulnya kan The next bagaimana The nextnya kita tutup Tetap harus memantau kondisi market Harga minyak Ya harga metal juga kita pantau Kondisi-kondisi ya seperti di berita tadi Ya di berita kita Kita tengok di beritanya tadi Seperti yang ada di gambar ini Kita pantau berita juga seperti itu Supaya kita juga tetap update Dengan kondisi market Nah bagi kita sebagai pelaku pasar Kalau menurut saya pribadi sih Ya sebaiknya kita posisi trading dulu Posisi trading dulu di saat ini Dengan memilih pada saham-saham Yang bagus Yang secara pergerakan uptrend Terkoreksi Tidak terkoreksi berlebihan Dan ketika dia terkoreksi juga dia ada pantulan Seperti itu Seperti itu teman-teman Jadi intinya Saat ini masih posisi trading Hanya pada saham-saham yang berpotensi saja Kalau yang lainnya sih Sementara enggak dulu Atau misalkan mau trading saham-saham Penggembira market juga enggak apa-apa Tapi Kalau menurut saya sih Saat ini blue chip juga lagi menarik ya teman-teman Kalau saham-saham penggembira market Saham-saham kecil-kecil ya Mungkin teman-teman harus tetap batasin Batasin jumlahnya ya Seperti itu ya teman-teman Oke baik teman-teman Bahasan berikutnya Akan saya lanjutkan ke Beberapa simpulan umum ya Jadi yang saya lihat hari ini Oke Beberapa saham Masih melanjutkan kenaikannya setelah kemarin rebound Ada BNI, BRI, BCA masih lanjut Kemudian ada BNGA masih lanjut Astra lanjut ya teman-teman Isat, Excel oke semuanya Arto mulai naik juga Kemudian saham-saham oil Metco, Elsa, Akra Saham-saham energi Ini menurun juga Saham sawit saya lihat juga mulai terkoreksi Nah terus kemudian kemarin Sektor yang Kemarin terpuruk ya teman-teman Sektor konstruksi property Sepertinya hari ini tadi saya lihat Sudah mulai rebound lagi Jadi sektor-sektor yang kemarin ngegas Tanpa ampun Karena orang berasumsi bahwa Mungkin sektor itu terkait dengan perang Hari ini sudah mulai koreksi Dan sektor yang kemarin terkoreksi dalam Karena mungkin dibuang orang dulu Dan switching Ataupun sementara pegang cash Hari ini mulai dibayback lagi Kelihatan dari Saham-sahamnya mulai rebound Salah satunya konstruksi dan property Teman-teman itu simpulan saya Simpulan saya ini saya sampaikan Khusus teman-teman yang tidak memiliki waktu Untuk membahas Atau melihat video saya Jadi sekitar 10 menit saja Teman-teman ini dari awal sampai saat ini Sampai saya bicara di menit ini Teman-teman sudah bisa mendapatkan simpulan Nah bagi teman-teman yang memiliki banyak waktu Silakan untuk dilihat video lanjutannya Ya tentang kupasan per sektor saham Baik teman-teman kupasan sektor saham ini Akan saya mulai dengan sektor finance Kita bisa melihat BBNI kemarin sentuh di sekitar 8 ribu sekian Dan rebound Maksudnya koreksi Terkoreksinya itu kan sampai di kisaran 7,7 ya 7,7 hari ini berlanjut naik Dan sebenarnya dari sini juga Masih kelihatan bahwa BNI ini tidak dikasih murah ya teman-teman Ini juga merupakan satu ciri Bahwa ini barang masih bagus pergerakannya Tetapi setting saya adalah tetap Kalau teman-teman yang belum punya barang Usahakan jangan bermain breakout Tapi tetap bermain membeli ketika BNI ini retracement ya Retracementnya itu ada supportnya ada di 7.650 7.440 Dan 7.275 Untuk bank mandiri hari ini Pergerakannya dia masih belum ada yang signifikan teman-teman Dia masih tertahan di 23.6 yaitu di supportnya di 7.720 Untuk BRI hari ini juga bermain cantik Seperti BNI tadi teman-teman Jadi dia hampir tembus di 4.550 Sekali lagi untuk setting-setting BNI BRI ini adalah buy on weakness teman-teman Support yang pernah ditembus Disamperin itu adalah di 4.350 Itu mulai menarik ya Sampai kisaran di 4.280 Itu menarik Kemudian BCA juga hari ini Dia digas sampai keberapa ini Sampai di kisaran 8.170an BBCA juga bagus Pergerakannya kemarin Naik di terkoreksi Hari ini koreksinya hanya sampai di supportnya yang pertama Baru kemudian melanjutkan naiknya BBTN juga sama teman-teman Kemarin retracementnya itu Sampai di 38 38 atau support yang kedua Hari ini digas dan bisa tutup di atas Resistan pertama Ini oke ya teman-teman Untuk sementara supportnya di 1.770 Kemudian untuk BBKP Ini masih belum Ini memang modelnya ini barang masih bermain di bawah ya Kemudian untuk Bang Danamon sama Bukopin maupun Danamon ini sudah mulai ada Pergerakan-pergerakan naik seperti itu Masih di early-early Masih di awal-awal seperti itu Tapi Bukopin Bang Danamon bukan leader banking Jadi teman-teman Memang pergerakannya beda Dengan BNI BRI Mandiri BCA ya Kemudian BNGA ini teman-teman Hari ini dia berhasil naik Ini bagus juga pergerakannya teman-teman BNGA ini bagus juga Dan di kisaran 1000 ini menarik sekali Memang saya suka sekali Saham-saham yang kisaran 1000 itu ya teman-teman Hari ini dia bisa rebound naik di atas 50 retracement ya teman-teman BCA ini bagus banget Dan kita bisa melihat kalau seperti ini Ya kita bisa melihat masih ada resistan berikutnya yang ditilai sekali Ada kisaran di 1100 ya Kemudian di kisaran 1170 1170 1200 dan di kisaran 1250 Kita coba tarik Vibu nya teman-teman ya Kita coba gunain Vibu yang lebih besar Disini Ini Vibu saya gak bisa begitu lancar untuk menarik teman-teman Disini kita bisa melihat saat ini dia sampai di 50 retracement dalam weekly 50 retracement dalam weeklynya Kemarin sempat terkoreksikan naik sampai 50 terus turun lagi Tapi tertahan di 23 naik lagi 38 dan 50 dalam chart weekly ya teman-teman dalam chart weekly Jadi BNGA oke Untuk agro juga hari ini penurunnya udah mulai terbatas Walaupun belum ada kenaikan signifikan masih doji Berarti masih butuh konfirmasi besok Sedangkan untuk breeze dia udah lebih bagus daripada agro ya Jadi istilahnya dia kemarin koreksinya cukup ekstrim juga dari bentuk candle nya Tapi hari ini sudah distabilkan harganya seperti itu Untuk BTPS juga sama ya Sudah mulai Koreksinya udah mulai terbatas Sudah mulai ada rebound seperti itu Kemudian untuk bank digital Arto Ya kemarin koreksi Sampai 38,2 retracement hari ini naik lagi Ya naik lagi targetnya masih kembali ke 16,600 di 50 retracement ya teman-teman BGTG ini masih dalam penurunannya BBJB ini sudah mulai rebound juga Jadi intinya saham-saham yang kemarin terkoreksi Ini sudah mulai ada yang rebound ada yang masih belum nih BGTG belum kelihatan BBJB udah mulai kelihatan BBHI overshoot ya sebenarnya hari ini Keluar dari area sebelumnya Tapi ini juga sudah mulai ada rebound teman-teman Nah ini BABP yang ini masih ada koreksi Sebenarnya BABP ini polanya memang cukup terbaca ya teman-teman Di kisaran 200 itu Di kisaran 200 ini ya Sorry teman-teman Di sekitar 260 Ini memang resistan yang cukup sering terjadi di area situ Dan nanti biasanya ketika sentuh di 200 Dia mulai naik lagi seperti itu Dan sekarang Dia sudah berada di area supportnya ya teman-teman BNBA masih mencari support juga Ini saham-saham bank kecil Beberapa sudah oke Tapi beberapa masih belum Jadi wajar aja karena yang pergerakannya juga Nggak disukai Maksudnya tidak semua orang suka saham-saham bank kecil Tentu kalau ada pilihan dari saham-saham bank besar yang lebih menarik Dan lebih bagus pergerakannya Saya rasa tentu orang akan mengutamakan saham-saham Kemudian kita ke BTPS Masih belum ya Masih belum ada pergerakan Bank Jabar Ya sudah mulai pulih lagi harganya Istilahnya kemarin harganya Bergerak nggak beraturan Tapi hari ini cenderung stabil Termasuk juga untuk Nobu ya teman-teman Baik teman-teman Untuk Astra Kemarin Kemarin aja oke Hari ini lanjut oke Untuk Astra Untuk targetnya ada di 50 retracement ya Teman-teman Masih di 50 retracement Di kisaran 5875 Nah untuk auto ini Masih belum ada kenaikan yang signifikan Karena sebenarnya hari ini baru percobaan aja Masih ada take profit Sehingga bentuk candle-nya ini doji Tapi cenderung bearish ya Kemudian untuk access Ini mulai menarik Karena hari ini Sebenarnya sudah sampai target penurunannya Di 1050 itu di 161 retracement Target penurunannya Dan dia mulai rebound dari situ Teman-teman perhatikan Karena ini turunnya Dalam 4 hari ini ekstrim Ya bisa jadi Kalau misalkan market membaik Dia akan rebound Kemudian untuk Unilever Masih belum ada Kenaikan ya Cenderung masih Turun Dan Indofood juga sama Garuda Food aja Yang mudah mulai rebound Teman-teman Kemudian untuk ICBB Ya masih sama Dengan Indofood dan Unilever Masih cenderung berada di bawah Oke teman-teman Ini adalah sektor yang kemarin saya bilang Naik secara mendadak Adalah sektor Saham-saham sektor energi Ada Medco ini Akhirnya juga terkoreksi hari ini ya Hari ini akhirnya terkoreksi juga Kalau kita lihat Ini supportnya dia terdekat Ada di 578 578 Koreksinya hari ini Sampai di 597 597 juga supportnya ya Terus Apabila closingnya Besok itu Dia tidak mampu bertahan Di 597 Bisa Kembali lagi ke area Targetnya dia Di sekitar 550-an teman-teman 5 61 retrasment Itu 545 Tapi disini kan ada Console area Jadi mungkin ini akan menjadi Area Supportnya dari Medco Kemudian untuk Elsa juga sama Terkoreksi juga ya Ini saham-saham yang terkait Oil Ya sebenarnya memang tidak bijak Untuk mengejar saham yang lari Teman-teman Mengejar layangan Yang naik Layangan putus Jadi Lebih baik memang Kalau beli selalu Pada saat terjadi Retracement Atau Misalkan Kalau teman-teman Kemarin mau masuk saham Oil Itu harus benar-benar Di awal breakout Karena ya Sekarang ini kan Volatilitas tinggi Banyak Trader yang Hanya trading cepat Sehari Seperti itu Jadi ketika sudah untung juga Mereka take profit Acra pun juga demikian ya Teman-teman Acra juga demikian Dan Acra ini termasuk Yang volatilitasnya tinggi Sebenarnya tanpa ada Berita perang pun Acra ini cukup menarik Tapi kondisi seperti ini Naik kemarin Kepengaruh kondisi market juga Karena ini sektor Energi Dan terus akhirnya terkoreksi ya Berarti untuk sementara ini Kita tunggu dulu Acra ini sampai di Mana Karena harga Sebelum kemarin Sebenarnya sudah cukup oke Pergerakannya Tapi sekarang kembali lagi Ke harga Kemarin juga Ya jadi Istilahnya harga yang Gak stabil kemarin Sekarang udah mulai Distabilkan Oke perusahaan gas Kemarin oke Ini gak begitu banyak Pengaruh ya Kemarin Hari ini wajar aja Masih ketemu Resistan dia Kemudian untuk Astra Agro Lestari Hari ini terkoreksi Tapi koreksinya ini Masih sedikit aja Teman-teman Saya rasa Masih sedikit Supportnya dia Dia ada di 11.200 Kemudian Nendo LSTP Sama juga Terkoreksi juga ya Teman-teman Ini sektor-sektor yang kemarin Melecit Kenceng Hari ini terkoreksi Dia berada di supportnya Di 1.415 Oke teman-teman Berikutnya Sim juga sama Hari ini sedikit naik Tapi Terus kembali lagi Dia Masuk ke Console Area Consolidation Afterbreak Ya teman-teman Di sini Ini gak begitu Besar pengaruhnya Seperti kemarin Kemudian Gosco Plantation Hari ini Hitungannya Dia masih kembali Ke harga Sebelumnya Dia console area Dulu Di sini Teman-teman Kalau kita lihat Gosco ini Koreksinya Maksud saya Ininya ya Pibonya Berada di Bawah support 1.700 Support berikutnya 1.000 Sorry Berada di bawah support 170 Support berikutnya 150 SSMS juga sama Terkoreksi Intinya Saham-saham Sawit Seperti halnya Sektor energi Hari ini Ikut terkoreksi Ya teman-teman Kita coba Tarik Wibonya Hari ini Dia Kalau kita lihat Di trend besarnya Dia saat ini Terkoreksi juga Karena 50 Retracement Ya teman-teman Kemudian Untuk SGRO Sama juga Dengan GSCO Tadi SGRO Dia ada Konsolidasi Sudah sekitar 5 hari bursa Untuk supportnya Dia ada Di Kisaran Sebentar Teman-teman Saya sekarang Tidak bisa Melihat dengan jelas Ininya Skalanya Karena Beda setting 2130 Untuk supportnya Kemudian Untuk BWPT Ini masih belum Ada pergerakan Ini agak beda Memang pergerakannya Dengan saham-saham Sawit lainnya Oke teman-teman Berikutnya adalah Saham Sektor Kul Hari ini Harum cantik Sekali Melanjutkan Kenaikannya Di 2750 Kemudian Closingnya Turun Perhatikan Memang Harum ini Saham All time Hike Terus Kemudian Dia adalah Model buy on Weakness Belilah ketika Dia turun Adaro Juga sama Hari ini Gas lagi 2590 Teman-teman Adaro itu Hike nya ada Di 2650 Hampir ya Teman-teman Hari ini Hampir Sentuh Wah ini bagus Bagus banget ini Modelnya adalah Buy on Weakness Untuk Adaro Harum Indo Tambangraya Juga sama Terkoreksi ya Teman-teman Oke Namun demikan Ini saham-saham Sektor Batubara ini Masih menarik Sekali Saya masih Sangat suka Loading Di saham batubara Tentu ketika Membeli harus Ketika terkoreksi Ini sama juga Indy Petrosi Indy terkoreksi Juga Petrosi Ini Konsul area Hari ini Dia retracement Kalau kita tarik Area ini Sepertinya banyak Ini 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 Resistant Kemudian Untuk Doid Sama Terkoreksi Setelah naik Berhari-hari Teman-teman Untuk Doid Kita coba Tarik Kenaikannya Pibonya Dari awal Dia naik Teman-teman Di sini Supportnya Dari Doid Adalah 387 360 Kemudian Untuk MBSS Kemarin Dia Nggak ikut Naik Tapi hari ini Justru Kelihatan Mulai naik Nah Boleh diperhatikan Teman-teman Iya Karena Beranjak Naik Dari Supportnya Kemudian United Tractor Juga Sama Akhirnya Retracement Setelah Kemarin Mengalami Kenaikan Ya Intinya Yang kemarin Naik Akhirnya Diselaraskan Lagi Distabilkan Lagi Yang kemarin Turun Dibuang Juga Sama Distabilkan Lagi Nah Terus Kemarin Saham Sektor Konstruksi Yang saya Bilang Tadi Dijual Dua hari Hari ini Juga Sudah Mulai Ada Ini Apa istilahnya Imbang Antara Buyer Dan Seller Jadi Memang Saham Itu Yang Naik Tidak Naik Terus Yang Turun Tidak Akan Turun Terus Pasti Akan Ada Pemberhentian Seperti Apakah Ini Merupakan Tanda Bahwa Ini Saham Konstruksi Seperti Adi Ini Cenderung Akan Menguat Kita Lihat Besok Karena Kita Masih Butuh Konfirmasi Adik Karya Wika PT PP PT PP Sudah Mulai Ada Ribbon Terus Kemudian WSKT Jadi Untuk Sektor Konstruksi Adi Wika Baru Ada Tahap Awal PT PP Dan WSKT Sudah Mulai Ada Konstruksi Nah Ini Bagi Teman-teman Yang Nanya Pak WSKT Konstruksi DKK Apakah Bisa Naik Bisa 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 Teman-teman Tapi Kapan Saya Tidak Tahu Nah Kalau Kita Melihat Dari Cat Seperti Ini Adi Sudah Mulai Ada Penurunan Maksud Saya Penurunannya Sudah Mulai Terbatas Wika Juga Sama PT PP Sudah Mulai Ada Sinyal Seperti Ini Kemudian Was Kita Sudah Ada Seperti Ini Tidak Menutup Kemungkinan Bisa Bergerak Naik Sektor Ini Terus Kemudian Kita Melihat Sektor Property Terus Kita Bisa Melihat Sektor Property Penurunannya Mulai Terbatas PSDE Pakuan Sudah Mulai Rebound ASRI Sudah Mulai Terbatas Siap Rebound SMRA Sudah Rebound DTRA Sudah Ada Persiapan Rebound Seperti Itu Jadi Memang Sektor Yang Kemarin Dibuang Tidak Selamanya Akan Dibuang Akan Ada Rebound Bisa Jadikan Kemarin Karena Orang Switching Barang Aja Mau Mencari Sektor Lain Yang Lebih Menarik Tapi Ketika Market Sudah Stabil Karena Mungkin Seperti Yang Saya Bilang Perang Nggak Berlangsung Lama Invasi Sekarang Cepat Aja Orang Pasti Juga Nggak Akan Cuek Dengan Negara Negara Nggak Akan Terjadinya Perang Pasti Akan Mencoba Untuk Ayo Rundingan Seperti Itu Ayo Kita Cari Resolusinya Bersama Seperti Apa Akhirnya Ketika Market Stabil Perang Kondisi Politik Stabil Harga Oil Stabil Metal Stabil Seperti Itu Market Kembali Kestabilan Tetapi Intinya Dalam Pergerakan Market Yang Tiba Tiba Itu Memang Sangat Menarik Untuk Trading Tapi Tentu Bagi Teman Teman Kemudian Saya Lanjutkan Ke Saham Telkom Telekom Telekomunikasi Kemarin Sempat Turun Tapi Hari Mulai Ada Ribbon Mantap Juga 2,3 Untuk Telkom Indosat Ini Masih Belum Ada Di Dasar Masih Belum Menarik Kalau Belum Ada Perubahan Ini Yang Bagus Excel Tolong Diperhatikan Excel Ini Termasuk Lari Cepat Saat Ini Sudah Berada Di Support Coba Kita Tarik Dia Sudah Berada Di Support Kita Coba Tarik Ya Dia Sudah Overshoot Sedikit Teman Teman Lihat Disini Ada Support Dia Sudah Berada Di Support Sudah Mulai Mantul Bagus Sekali Untuk Excel Untuk Friend Ini Sudah Mulai Ada Doji Tapi Tau Sendiri Friend Pergerakannya Di Situ Situ Aja Tbig Masih Cenderung Lanjut Teman Teman Cenderung Lanjut Yang Perlu Diberhatikan Untuk Tbig Adalah Dia Ada Downtrend Price Channel Dan Dia Perlu Breakout Di Kisaran Berapa Ini Di Kisaran 3000 Saya Bulatkan Sekitar Itu Supaya Dia Bisa Naik Lagi Dan Tentu Kalau Breakout Dia Perlu Dorongan Volume Di bawah Perlu Dorongan Volume DOBR Konsul Masih Di Dasar Sudah Ada Tanda Tanda Naik Tapi Masih Konsul Sepanjang Dia Bisa Keluar Dari Konsul Area Kecuali Teman-teman Mau trading Ketika Ketemu Disupport Jual Diresis Support Diresis Dengan Pola ABAB Atau BABA Bawah Atas Bawah Atas Seperti itu Kemudian Untuk Imas Masih Cenderung Turun Tapi Sudah Sangat Terbatas Penurunannya Kemudian IMJS Sudah Terkoreksi Sampai 50 Retracement Hari Ini Dan The Power Of 50 Retracement Ketika Sampai Di Titik Tersebut Mulai Ada Yang Ambil Barang Di 50 Dan Harga Langsung Ditarik Naik Berhasil Closing Lagi Di Atas MA200 Berhasil Menjauh Dari 50 Retracement Inilah The Power Of 50 Retracement Itu Adalah Tempat Umumnya Orang Antri Kemudian Sektor Metal Ini Dengan Kondisi Perang Sepertinya Menarik Sektor Metal Antam Hari Ini Walaupun Tidak Bergerak Signifikan Tapi Setidaknya Dia Tidak Ada Tidak Ada Koreksi Berlebihan Untuk Inco Justru Hari Ini Ngegas Kemudian Teens Juga Masih Cukup Kuat Bertahan Jadi Teman Teman Boleh Perhatikan Sektor Metal Kemudian Untuk MDKA Sudah Mulai Rebound Tapi Kalau Kita Lihat Dari Trend Turun Ini Dia Udah Sampai Di 50 Retracement Tapi 50 Retracement Ini Dia Cukup Kuat Bertahan Dan Ini Sudah Sekitar 5 Hari Bursa Atau Sekitar 7 Hari Jadi Teman Teman Boleh Perhatikan MDKA Tapi Saran Saya Untuk MDKA Ini Belinya Adalah Ketika Dia Terkoreksi Dalam Dan Mulai Cukup Bertahan Ataupun Mantul Dari Supportnya Kemudian Untuk BRPT Biarin Aja Dulu Dia Masih Terkoreksi TPIA Juga Masih Cenderung Koreksi Teman Teman Dia Target Ada Diantri Di bawah Lagi Seperti Itu Kita Lihat Dulu Aja Kemudian TKIM Mulai Ada Pergerakan Naik Tapi Sekali Lagi Dengan Pergerakan Bentuk Seperti Ini Saya Kurang Tertarik Karena Gerakannya Dikit Seperti Itu Kemudian INKP INKP Teman Teman Dia Pergerakannya Sama Dengan TKIM Naik Tapi Sedikit Oke Teman Teman Saya Akan Tambahkan ESA Saya Lupa ESA Terang Lama Ini Dia Sudah Ya Sebenarnya Masih Oke Pergerakannya Teman Teman Saya Akan Tarik Vibonya Teman Teman Oke Dia Koreksi Ya Disini Saya Tarik Dari Trend Terakhir Dia Itu Koreksinya Simple Aja Hanya Sampai Ke 38 Retracement Artinya Apa Dalam Trend Naik Ini Dia Terkoreksi Hanya Sampai Disupport Yang Kedua Dan Ini Sudah Mulai Lanjut Naik Di 23,6 Di Atas 650 Jadi Trend Kenaikan Ini Trend Kecil Ini Koreksinya Simple Aja Koreksinya Koreksi Ringan Aja Karena Hanya Sampai Di 0 Sampai 38 DSMR Teman Teman Hari Ini Masih Ngetes Support Ini Yang Harus Di Teman Teman Ketika Ada Saham Masih Down Trend Mencoba Naik Maka Ketika Ketemu Resistant Resistannya Mau Seperti Apa Dan Kondisi Perang Kemarin Sepertinya Kondisi Gejula Market Seperti Yang Saya Bilang Ini Adalah Satu Cara Ngetes Kita Satu Emiten Ini Kira-kira Tergoncang Gak Dan Kalau Misalkan Tergoncang Itu Apakah Bisa Segera Stabil Karena Beberapa Tadi Bisa Segera Stabil Nah Seperti Indosemen Kemarin Juga Harganya Goyang Hari ini Sudah Mulai Stabil 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 Boleh Dibilang Jadi Tidak Kemana Karena Masih Bermain Di 23,6 Retracement SMGR Stabil Lagi Juga Harganya SA Sama Juga Akhirnya Mencapai Titik Kestabilan Atau Kembali Ke Harga Sebelum Kemarin Secara Umum Seperti Itu Kemudian Berikutnya Adalah Era Era Perasaan Kemarin Bagus Kemarin Bagus Kok Ini Kembali Lagi Kenapa Bisa Jadi Orang Orang Yang Beli Era Di bawah Ini Sudah Mulai Take Profit Kalau Orang Take Profit Sudah Tidak Minat Yang Beli Cenderung Dia Akan Turun Sama Juga Sama Ini Membalas Penurunan Yang Kemarin Stabil Lagi Di Harga Sebelumnya Tapi Sama Ini Masih Ketemu Resistan Teman Teman Tidak Kita Tengok Dulu Seperti Ini Ada Resistan Aduh Tidak Kelihatan Kecil Sekali Resistan Dia Itu Sekarang Ada Di 350 Kemudian Untuk MTK Ini Masih Cukup Menarik Ini Apakah MTK Hari Ini Ada Something Saya Cek Tidak Ada Hari Ini Ada Pergerakan Juga Cuman Memang Pergerakan CMTK Hari Ini Tidak 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 Konsul Area Setelah Dia Nge-break Karena Dia Juga Ketemu 50 Retracement MPPA Teman-teman Masih Cenderung Belum Kuat Kemarin Terkoreksi Hari Ini Mencoba Naik Tapi Tidak Signifikan Banget Cenderung Masih Melemah Seperti Itu Multipolar Sama Ini Sebenarnya Tadi Sudah Mulai Naik Cenderung Turun Lagi LPPF Ini Yang Malah Dia Naik Ketemu Resistan 46 LPCK Juga Sama Ini Dalam Rangka Menstabilkan Harga Yang Kemarin LPKR Masih Mencari Support Nya Teman-teman MLPT MLPT Masih Stabil Padahal Ini Kemarin Saya Sampaikan Bahwa Ketika Naik Sehari Dia Bisa Turun Berapa Hari Seperti Itu Oke Saya Lanjutkan MTDL Ini Masih Mencari Support Nya Teman-teman Jadi Biarkan Aja Dulu Ini Walaupun Di Mana Walaupun Di Sini Walaupun Di Kisaran Sini Ada Support Ya Ini Mesti Hati-hati Karena Dia Itu Tidak Kuat Di 38 Jadi Ada Target Dia Ke 61 Sebenarnya Ini Sudah Sampai Di 61 Tapi Mesti Hati-hati Juga Karena Candle Masih Belum Dan Di Bawah Ada MA200 Terus Disini Ada Support Di Sekitar MA200 MMP Sudah Mulai Rebound Sedikit Aja Dia Ketemu Resistant 23,6 Cara Tugas Tendurannya Masih Mencari Support Ya Teman-teman Kemudian Untuk Cepin Japa Dan Malindo Feedmill Masih Disupport Semuanya Kembali Ke Support Kalau Saham Naik Saham Downtrend Kemudian Naik Ketemu Resist Hati-hati Di Resistant Nanti Dia Ada Perlawanan Cukup Kuat Nggak Seperti Ini Jadi Jangan Bahagia Dulu Kalau Sudah Dapat Barang Di Bawah Saham Downtrend Begitu Naik Teman-teman Harus Waspada Di Area Resist Karena Ini Masih Banyak Musuhnya Disini Yang Siap Untuk Buang Barang Kalau Dia Belum Buang Yang Inilah Yang Namanya Resistant Volume Resistant Volume Itu Orang Yang Yang Angkut Di Harga Atas Sehingga Ketika Harganya Sentuh Itulah Yang Membuat Kenapa Pegang Saham Downtrend Susah Kenapa Lebih Mudah Cuan Di Saham Uptrend Karena Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Berikutnya Adalah Saham Farmasi Teman-teman Sekilas Ini Kok Kayaknya Gak Ada Yang Menarik AGI Juga Sama Gak Menarik IRA Juga Mika Dia Berada Di Support Yang Cenderung Naik Juga Yang Mengarah Ke Atas Tapi Masih Konsol Juga Pro Dia Konsolidasi Di Dasar Juga Same Aja Yang Agak Menarik Kembali Ke Ini Oke Secara Umum Sebenarnya Berada Di Dasarnya Di Low Seperti Ini Silahkan Kalau Teman-teman Tertarik Silahkan Dipantau Sendiri Dengan Lebih Jelas Seperti Itu Kemudian Akan Kita Tengok Saham-saham Top Top Gainer Kita Lihat Yang Cocok Dengan Risk Appetite Saya Ya Ini Saham-saham Top Gainer Teman-teman Arto Memang Arto Sering Kita Bahas Kalau Yang Pani Hari Ini Kenceng Tapi Ini Bukan Saham Biasa Saya Pegang MCAS Masih Oke Teman-teman Bisa Lihat Ini Cukup Rutin Masuk Di Screener Top Gainer Jadi Teman-teman Boleh Masukkan Biar Ya Cukup Rutin Juga Cama Ini Kecil-kecil Kan Teman-teman Mau Bisa Trading Berapa SMGR Ya SMGR Kembali Ke harga Kemarin Inco Silo TKIM SMDR Cukup Oke Cuman Kita Tengok Dulu Ini Dulu Saya Sering Trading Semudera Indonesia Sam Sam Kapal Ya Cukup Oke Secara Ini Market Cap Cukup Oke Teman-teman Terus Kemudian Tets Juga Berapa Kali Saya Bahas Ini Berada Di Dasar Teman-teman Hati-hati Aja Seperti Itu Indorama Sintetik Oke Yang Lainnya Ini DMMX Juga Berapa Kali Keluar Di Bahasan Ini Berada Di Dasar Silahkan Dipantau Teman-teman Tapi Ini Kondisi Turun Jadi Kalau Rebound Ya Kalau Misalkan Sudah Mulai Ada Bantingan Silahkan Take Profit Aja Gak Usah Berharap Terlalu Ini Karena Intinya Trading Aja Seperti Itu ADMR ADMR Ini Saham Masih Inceran Saya Jadi Saham Saham Tapi Masih Gak Ini Saya Maksudnya Gak Agresif Banget Ini Pergerakannya Saya Masih Suka Teman-teman Yang Pokoknya Yang Aktif Pergerakannya Saya Masih Trading Terus Kemudian BSML Saya Udah Gak Ada Barang Kita Tengok Dulu Ini Barang Lama Juga Sih BSML Ini Masih Cenderung Turun Hari Ini ARB Teman-teman Saya Masih Belum Masuk Ya Kira-kira Nantilah Berapa Hari Lagi Kita Tengok Dulu Kalau Yang Lainya Si Gak Ada Ini Sepertinya Oke Baik Teman-teman Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Kondisi Market Sehari Setelah Perang Dia Naik Dia Rebound Kondisi Regional Juga Rebound Jadi Saya Rasa Memang Mungkin Orang Sudah Tidak Terlalu Takut Sambil Sambil Tetap Memantau Berita Di Market Seperti Apa Kondisi Rusia Ukraina Seperti Apa Dan Kayaknya Juga Gak Mungkin Perang Berlama-lama Seperti Itu Tapi Kalau Namanya Istilahnya Orang Mungkin Orang Berantem Ya Mungkin Sebentar Terus Mungkin Nanti Akan Ada Resolusi Kita Sambil Saya Masih Memantau Terus Kondisi Market Untuk Saat Ini Saya Masih Settingan Misi Trading Teman-temannya Trading Pada Barang-barang Yang Bagus Blue Chip Penggerak Market Seperti Itu Tetapi Dengan Syarat Yang Secara Cat Bagus Karena Ada Juga Kan Blue Chip Yang Down Trend Seperti Itu Jadi Utamanya Saya Tetap Mencari Blue Chip Yang Secara Kondisi Uptrend Aktif Bergerak Lincah Ring Lebar Dan Enak Untuk Trading Jadi Tentu Maksudnya Hanya Ketika Dia Berada Di Area Support Penting Yaitu Di Bawah 38 Maka Target Antri Extreme Di 50 Sampai 61 Retracement Baik Teman-teman Demikian Dari Saya Surya MS Retail Investment Terima kasih Teman-teman Semuanya